Beredar video di media sosial yang menunjukkan kerumunan orang tengah menikmati panggung hiburan di pinggir pantai di kekuatan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diketahui acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTT dan sejumlah pejabat lainnya. Terkait hal ini, Wakil Gubernur NTT Joseph Nyesoi membantah bahwa pihaknya menggelar pesta. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat acara tersebut digelar di pinggir pantai. Terdapat sebuah panggung hiburan yang tengah menyajikan pertunjukan musik. Sejumlah orang juga terlihat menarik. Namun, ada beberapa orang yang tampak tak mengenakan masker. Video ini pun lantas menulai kritikan dari beberapa pihak di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, diketahui bahwa video tersebut merupakan kegiatan pengukuhan Tim Pecepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD NTT. Acara tersebut berlangsung di pantai Pulau Semau, Kabupaten Kupang pada Jumat 27 Agustus. Terut hadir dalam acara yakni Gubernur NTT, Victor Bungti Lulai Skodat, Wagub Joseph Nyesoi, dan beberapa pejabat termasuk wali kota serta bupati se-NTT. Menanggapi video viral tersebut, Wagub Joseph Nyesoi buka suara saat dikonfirmasi pada Minggu 29 Agustus petang. Joseph membantah kabar yang menyebut pihaknya menggelar pesta di tempat tersebut. Menurut Joseph, dalam kegiatan itu pihaknya memberikan beasiswa serta sembako pada masyarakat. Joseph menjelaskan acara tersebut berlangsung di pantai Otan, desa Otan, Kejabatan Semau, Kabupaten Kupang. Wilayah Otan disebut Joseph merupakan zona hijau. Ia memastikan seluruh peserta sudah menjalani vaksin dan tes PCR. Ia memastikan seluruh peserta sudah menjelaskan acara tersebut. Ia memastikan seluruh peserta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!